Kembali lagi bersama saya di video ini Dan kali ini saya ingin membahas Supaya kalian jangan lupa dengan perikemanusiaan Karena apa ini terdapat ujangan Di dalam ramalan Sri Ajijayabaya Dimana Sri Ajijayabaya juga meramalkan Bahwasannya mendekati hari-hari kiamat Akan ada masanya waktunya Poro tiang lalikamanungsan Para manusia lupa perikemanusiaan Padahal perikemanusiaan itu Terdapat juga di dalam semboyan Pancasila Semboyan negara kita Pancasila Dimana perikemanusiaan itu menjadi sesuatu yang pokok yang penting Karena perikemanusiaan itu menunjukkan Bahwasannya kita sebagai manusia itu adalah Makhluk sosial dan membutuhkan manusia-manusia lain Kita tidak bisa hidup sendirian tanpa yang lain Karena kita adalah makhluk sosial Dan perikemanusiaan ini berperan penting Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat Karena apa Kalau kita tidak melakukan perikemanusiaan dengan baik Maka kita akan dijauhi oleh masyarakat yang lain Dan kita akan hidup terkutuk Dan hidup menyendiri Serta kita akan hidup biadab Karena kita tidak menjalankan perikemanusiaan dengan baik Sedangkan Bila mana kita menjalankan perikemanusiaan Maka Kita akan bisa bersilah turahmi Dengan manusia-manusia yang lain Kita bisa Dekat dengan manusia yang lain Kita bisa saling membantu Antara satu dengan yang lain Sesama manusia Dan kita akan juga bisa Mendapat banyak pemahaman Karena perikemanusiaan Sangat berperan penting Di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat Dan perikemanusiaan ini Menjadi salah satu Bahan pokok Bahan dasar Yang harus dijalankan Di dalam tatanan masyarakat Dan Bila mana Kita tidak menjalankan perikemanusiaan Maka kita Hidup kita Pasti akan berubah Dan ingat Kita itu nanti Kalau mati Yang mau nguburin siapa Yang mau nguburin Pasti manusia-manusia yang lain Tidak mungkin Kalau kita mati Yang nguburin itu binatang Tumbuhan itu Tidak mungkin Yang ada kalau binatang Ya kita digerogoti Karena apa Segala Akal pikiran Segala Tindak tanduk Yang benar Itu dilakukan oleh manusia Karena manusia Adalah satu-satunya makhluk Diberi akal pikiran Dan bila kita Tidak menjalankan Perikemanusiaan dengan baik Takutnya Nanti kalau Kamu mati Tidak ada yang Mau nguburin Karena hidup kamu Itu biadab Maka dari itu Jangan hidup biadab Dan jagalah Perikemanusiaan Berjalinlah hubungan baik Dengan manusia-manusia yang lain Dan sadarilah Bahwa kita Manusia itu adalah Makhluk sosial Yang harus Satu sama lain Harus mengerti Dan jangan lupa Buat kalian untuk selalu Like dan subscribe video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Dan berikan Komentar kalian Di kolom komentar Siapa tahu Komentar kalian Bisa membangun Dan bisa membantu Orang-orang lain Yang nonton video ini Terima kasih Saya ucapkan Bagi kalian Yang sudah menonton video ini Sampai habis Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini